Ada kuniyah, ada lakob. Kuniyah itu biasanya di depan. Abu Hurairah, Abu Sa'i, Telkudri, Abu ini, Abu ini, Abu Jandang, gak termasuk tuh. Gak termasuk, bukan kuniyah tuh. Awalnya dari mana? Hilang adab sama Allah. Merembet tuh, hilang adab sama Rasulullah, hilang adab sama Allah. Sampai hilang agamanya dia. Waliya tu billah, men. Tapi dengan memandang kepadangan biasa. Pandangan Bashariah, melihat ulama, biasa aja. Gua tau deh kecilnya begini nih. Gua tau nih lu begitu dulu tuh. Melihat ulama tuh, udah biasa tuh. Si ustad itu bulat balik naik motor jemput anaknya. Mandangnya dengan mandang. Biasanya ustad bulat balik ke pasar nih biasa belanja. Biasa aja jadi mandangnya. Tidak dengan mandang bahwasanya ulama ini penerus Nabi. Ulama ini pewaris Nabi. Tapi mandangnya dengan pandangan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala azwajih at-tahir. Ummahatil mu'minin. Wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yumbidin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al'alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal sahbihi wal aali. Amma ba'd, al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita taati. Ibu nda tercinta, Asyarifah, Fadila binti Ahmadun al-Attas. Kemudian juga Sayyidil Walid, Al-Habib Muhadar bin Alwi al-Attas. Begitu juga kakak saya tercinta, Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdul Rahman al-Attas. Mudah-mudahan beliau-beliau semua panjang umur. Sehat walafiah. Diberkahkan kehidupannya. Digobrol segala hajat-hajatnya. Amin. Ya Rabbal. Al-Amin. Kemudian juga hadir tengah-tengah kita. Yaitu para sesepuh. Diantaranya Al-Habib Husin al-Attas, Habib Muhammad al-Seggaf, Al-Habib Hassan al-Aqaf. Kemudian juga ada Al-Habib Idrus bin Yahya, Habib Ahmad al-Attas, Ustaz Tahir, Ustaz Haris. Semuanya. Kemudian juga para masyarakat, Taman AA maupun dari luar Taman AA. Kemudian Pak RT dan jajarannya. Mudah-mudahan beliau-beliau semua gobol hajatnya. Disehatkan badannya. Diberkahkan rezekinya. Amin. Ya Rabban. Alhamdulillah. Ya kita bertemu lagi pada pengajian kali ini di majlis Furyodah. Kita meneruskan. Yang kemarin sudah kita mulai. Kitab Fawa Idul Al-Mukhtarah. Karangan daripada Syekhana Al-Faqih Al-Habib Ali bin Hassan bin Ahmad Baharun. Sebelumnya kita bacakan Fatiha. Untuk kita punya guru dan orang tua kita. Al-Faqih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim An Abi Hurayrata Radiyallahu anhu Anahu marra Bisuk Al-Madinah Fa waqafa alaiha faqal Ya ahla suuk Ma a'ajazakum Qalu wa mazaka ya Aba Hurayrata Qala zaka mirasur Rasulillahi Sallallahu alaihi wa sallam Uqsamu wa antum haa huna Ala tadhaabuna Fatakhuduna nasibakum minhu Qalu wa aina huwa Qala fil masjid Fakharaju sira'an Wa waqafa Abu Hurayrata Lahum hata rajau Fakala lahum maa lakum Qalu ya Aba Hurayrata Qad atayna Almasjid Fadakhalna Falam nara Fihi Chey'an Yuqsam Fakala lahum Abu Hurayrata Wa maa raaytum Fil masjid Ahadan Qalu bala Raayna Qawman yusallun Wa qawman Yuckraun Al-Qur'an Wa qawman Yatadhakarun Alhalal Wa haram Fakala lahum Fakala lahum Abu Hurayrata Wa ihakum Fadhalika mirasun Nabi Mirasun Muhammadin Sallallahu Aishara Ila hadisi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Innal Anbiya Lami warrithu Dinaran Wala dirhaman Wa innama Warrithul Al-ilam Jadi Kita masih Dalam Bab Tentang Fadilahnya Ilmu Dan mengajarkan Ilmu Atau belajar Atau menggali Ilmu Disini Diriwayatkan Dari Abi Hurayrata Radiyallahu Abi Hurayrata Ini Salah Seorang Sahabat Nabi Salah Seorang Sahabat Nabi Termasuk Beliau Yang Muksir Fi Riwayat Al-Hadith Abi Hurayrata Ini Sahabat Abi Hurayrata Beliau Termasuk Sahabat Yang Banyak Meriwayatkan Hadis Ada 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 Beberapa Sahabat Yang memang Mereka Banyak Meriwayatkan Hadis Dari Rasulullah Disebutkan Yang Yang terkenal Ada Tujuh Sahabat Yang Paling Banyak Meriwayatkan Hadis Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Muksir Fil Hadis Muksir Ini Meriwayatkan Lebih Dari Seribu Hadis Dari Rasulullah Yang namanya Muksir Orang Yang banyak Meriwayatkan Hadis Dari Rasulullah Itu Lebih Di atas Seribu Hadis Meriwayatkan Dari Rasulullah Di antaranya Bahkan Yang paling Atas Posisinya Yang paling Banyak Di antara Tujuh Daripada Muksir Daripada Para Sohabat Yang Meriwayatkan Hadis Di antaranya Yang Bahkan Yang paling Atas Ini Sayyidina Abu Hurairah Posisi Paling Atas Paling Banyak Meriwayatkan Hadis Dari Rasulullah Bahkan Disebutkan Hadis Hadis Yang beliau Meriwayatkan Ini Sampai 5374 Hadis 5374 Hadis Itu Beliau Ada di Posisi Pertama Di posisi Pertama Paling Banyaknya Daripada Tujuh Sohabat Yang terkenal Meriwayatkan Paling Banyak Meriwayatkan Hadis Rasulullah Beliau Di posisi Pertama Dengan Angka Meriwayatkan Hadis 5374 Hadis Bayangkan Bagaimana Meriwayatkan Hadis 5374 Hadis Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Angkah Mulianya Para Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Beliau Abu Hurairah Ada di Posisi Pertama Dari Para Setujuh Sahabat Yang terkenal Paling Banyak Meriwayatkan Hadis Begitu Juga Di bawahnya Abu Hurairah Ada Sayyidina Abdullah Bin Umar Anak Daripada Sayyidina Umar Bin Khattab Beliau Posisi Kedua Daripada Sahabat Yang banyak Meriwayatkan Hadis Beliau Ada Dari Tujuh Sahabat Yang terkenal Banyak Meriwayatkan Hadis Sayyidina Abdullah Bin Umar Ada Di dalam Posisi Kedua Dengan Angka Meriwayatkan Hadis Itu Ada 2630 Hadis Yang Beliau Meriwayatkan Dari Sayyidina Abdullah Bin Umar Begitu Juga Di posisi Ketiga Ada Sayyidina Anas Bin Malik Dengan Angka Meriwayatkan Hadis 2282 Hadis Begitu Juga Yang Keempat Ada Sayyidina Aisyah Radiyallahu Anha Beliau Ada Di Posisi Keempat Dalam Banyak Meriwayatkan Hadis Dengan Angka 2210 Hadis Ada Juga Di posisi Kelima Sayyidina Abdullah Bin Abbas Beliau Di posisi Kelima Dalam Tujuh Sahabat Yang Banyak Meriwayatkan Hadis Dengan Angka 1660 Hadis Begitu Juga Ada Sayyidina Abdullah Bin Jabir Bin Abdullah Ada Di posisi Kenam Daripada Yang Banyak Meriwayatkan Hadis Dengan Angka 1540 Hadis Kemudian Yang Ketujuh Daripada Para Sahabat Yang Terkenal Dari Banyak Meriwayatkan Hadis Yaitu Sayyidina Abdullah Abu Sa'id Al-Hudri Dengan Angka 1117 Hadis Jadi Tujuh Orang Sahabat Yang Terkenal Yang Mukfir Yang Paling Banyak Meriwayatkan Hadis Mukfir Ini Itu Di atas Angka 1000 Banyak Meriwayatkan Hadis Dengan Minimal Angka 1000 Hadis Di bawah 1000 Hadis Itu Tidak Termasuk Mukfir Yang Mukfir Itu Meriwayatkan Di atas 1000 Hadis Dari Rasulullah Sallallahu Dan Paling Atas Posisinya Sayyidina Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Sayyidina Abdullah Abih Hurairah Ini Nama Aslinya Abdurrahman Bin Sakhar Nama Asli Daripada Sayyidina Abu Hurairah Adalah Abdurrahman Bin Sakhar Abu Hurairah Ini Hanyalah Kuniah Kuniah Dalam Literatur Bahasa Arab Ada Kuniah Adalah Kop Ada Kuniah Adalah Kop Kuniah Itu Biasanya Di Depan Abu Hurairah Abu Sayyidina Abu Ini Abu Ini Abu Jandang Tidak Termasuk Tidak Termasuk Bukan Kuniah Abu Hurairah Abu Sayyidina Kudri Dan Adanya Di Depan Biasanya Kayak Abu Itu Kuniah Julukan Kuniah Ada Yang Namanya Lakob Biasanya Di Belakang Al Khudri Di Belakang Lakob Namanya La Atos Lakob Namanya Al Habsiy Itu Di Belakang Marga Lakob Beliau Abu Hurairah Abdurrahman Sayyidina Abdurrahman Bisakhar Mendapatkan Lakob Abu Hurairah Apa arti Daripada Abu Hurairah Bapaknya Kucing Abu Hurairah Dapat Julukan Beliau Abaknya Kucing Bapaknya Kucing Karena Saking Senangnya Miara Kucing Sampai Dapat 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 Julukan Abah Abah Hurairah Sayyidina Abah Abah Hurairah Rad Allahu Anhu Diceritakan Diriwayatkan Disini Diriwayatkan Dari Sayyidina Abu Hurairah Bahwasanya Beliau Marra Bisuk Beliau Sedang Lewat Di Sukil Madinah Di Suatu Pasar Di Kota Madinah Beliau Lagi Lewat Di Suatu Pasar Di Kota Madinah Lalu Sidina Abu Hurairah Berhenti Di Pasar Tersebut Pasar Yang Ada Di Kota Madinah Tersebut Sidina Abu Hurairah Berhenti Disitu Sidina Abu Hurairah Ngomong Ya Ah Dasuk Orang Pendud Orang Yang Ada Di Pasar Orang Yang Ada Di Pasar Apa Yang Menghalangi Kalian Apa Yang Bikin Kalian Tidak Datang Kesana Orang Pasar Bingung Apa Apa Menghalangi Kalian Sidina Abu Hurairah Ngomong Orang Orang Yang Ada Pasar Apa Yang Menghalangi Kalian Disini Sampai Nggak Datang Kesana Orang Pasar Bingung Bingung Tiba Tiba Datang Lagi Lewat Tiba Berhenti Tiba Ngomong Gitu Sidina Abu Hurairah Orang Orang Pasar Bingung Baru Sahabat Yang Lain Ada Apa Ada Apa Tiba Ngomong Gitu Ada Apa Tiba Tiba Antum Ngomong Begitu Apa Yang Menghalangi Kalian Ada Apa Ada Abu Hurairah Beliau Menjawab Zaka Mirosu Rasulillah Sallallahu Alayhi Sallam Yuqsam Wa Antum Hahuna Kata Sidina Abu Hurairah Itu Kata Sidina Abu Hurairah Warisan Nabi Lagi Dibagi-bagikan Disana Kata Sidina Abu Hurairah Mirotun Rasulillah Yuqsam Wa Antum Hahuna Warisan Rasulullah Itu Lagi Dibagi-bagikan Disana Sedangkan Kalian Masih Disini Warisan Rasulullah Lagi Dibagi-bagikan Masih Pada Disini Begitu Kata Sidina Abu Hurairah Tidakkah Kalian Pergi Dan Mengambil Bagian Kalian Dari Warisan Tersebut Itu Tidak Pergi Tidak Ambil Bagian Warisan Itu Itu Pergi Cepetan Warisan Rasulullah Lagi Dibagi-bagikan Maka Dimana Dibagi-bagikan Orang-orang Pasar Tadi Abu Hurairah Dimana Dibagi Warisan Rasulullah Dibagi Dimana Ada Dimana Dibagi-bagikan Kita Mau Dateng Katanya Kalah Fil Masjid Itu Dibagi Di Masjid Dibagi Masjid Warisan Rasulullah Lagi Dibagi-bagi Di Masjid Langsung Keluar Kalau Udah Urusan Warisan Yang Dibenak Harta Dibagi Langsung Sedina Sengaja Nunggu Di Tempat Tadi Dekat Pasar Tadi Yang Sedina Burairah Beritahukan Sengaja 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 Setelah Abu Hurairah Nunggu Nunggu Mereka Itu Ke Masjid Nggak Dikira Mau Ngambil Warisan Setelah Balik Sedina Abu Hurairah Berkata Kepada Mereka Mungkin Ngeliat Mukanya Beda Sedina Abu Hurairah Bilang Ada Warisan Di Buru-buru Saking Takut Keabisan Mungkin Lagi Dibagi Warisan Rasulullah Buru-buru Mereka Kemudian Sedina Abu Hurairah Nunggu Dan Setelah Pulang Mungkin Mukanya Beda Sampai Sedina Abu Hurairah Nanya Malakum Ada Apa Maksudnya Kenapa Mungkin Mukanya Ada Kecewa Ada Yang Sumpah Malakum Akhirnya Mereka Jawab Ya Abu Hurairah Masjid Kita Sudah Datang Ke Masjid Yang Tadi Yang Ngantung Bilang Tadi Pas Kita Datang Ke Masjid Pas Kita Masuk Ke Masjid Kita Nggak Ngeliat Apa Apa Dibagiin Nggak Ada Apa Apa Yang Dibagiin Disitu Kita Buru-buru Datang Ke Masjid Pas Kita Masuk Kita Cari Cari Kita Lengok Nggak Apa Dibagiin Apa Maka Abu Hurairah Berkata Kepada Mereka Apakah Kalian Tidak Melihat Di Masjid Ada Seseorang Ada Orang Nggak Di Masjid Itu Kata Sedina Bu Hurairah Nanya Lagi Nih Rombongan Tadi Ada Lihat Ada Orang Nggak Di Masjid Kata Mereka Ada Orang Di Masjid Ada Mereka Yang Lagi Solat Ada Satu Kelompok Yang Lagi Solat Mereka Ada Lagi Di Masjid Ada Lagi Kelompok Yang Lagi Baca Al Quran Ada Lagi Ada Lagi Kita Lihat Satu Kelompok Yang Mereka Lagi Saling Mengingatkan Antara Halal Perkara Yang Halal Sama Perkara Yang Haram Artinya Lagi Mengkaji Ilmu Lagi Mengajarkan Ilmu Mengajarkan Apa Yang Halal Apa Yang Haram Ada Majlis Ta'lim Disitu Ada Dibagikan Ilmu Disitu Majlis Disitu Lagi Ada Yang Mengajar Yata Karuna Al Halal Wal Haram Ada Suatu Kelompok Yang Lagi Ngajar Yang Lagi Majlis Ta'lim Yang Lagi Nengimba Ilmu Mereka Ngelihat Itu Ada Orang Yang Lagi Solat Yang Lagi Baca Al Quran Yang Lagi Ngaji Ilmu Ngaji Halal Dan Ada Yang Ada Cuman Orang Solat Orang Baca Quran Orang Lagi Ngaji Mengkaji Ilmu Halal Dan Haram Mana Yang Bagi Bagi Tadi Orang Heran Mana Yang Bagi Bagi Warisat Mana Maka Fakala Laha Abu Hurairah Abu Hurairah Ngomong Amade Orang Wai Hakum Celaka Kalian Masa Nggak Tahu Badalika Mirotun Nabi Muhammad Itu Orang Yang Lagi Bagikan Ilmunya Orang Yang Lagi Ngajarkan Halal Dan Haram Orang Yang Lagi Ngajarkan Ilmunya Nabi Muhammad Itu Warisannya Nabi Muhammad Sejatinya Orang Yang Mengajarkan Ilmunya Nabi Sejatinya Mereka Sedang Membagi Bagikan Warisannya Nabi Muhammad Assalamuala Asyara Ila Hadisi Rasulullah Karena Kenapa Ya Karena Merujuk Kepada Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Innal Anbiya Lam Yuwarri Thu Dinaran Wala Dirhaman Innama Warra Thul Ilim Kata Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Sesungguhnya Para Nabi Sesungguhnya Para Nabi Lam Yuwarri Thu Dinaran Wala Dirhaman Mereka Ya Para Nabi Ini Tidak Membagi-bagikan Ya Tidak Mewariskan Dirham Tidak Mewariskan Dina Ya Tidak Mewariskan Harta Ya Tidak Mewariskan Uang Akan Tetapi Apa Yang Mereka Wariskan Innama War Rasul Ilim Yang Mereka Wariskan Yang Anbiya Para Nabi Nabi Wariskan Bukannya Harta Akan Tetapi War Rasul Ilim Mereka Mewariskan Ilmu Jadi Ilmu Itu adalah Harisannya Nabi Muhammad Sallallahu 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 Mereka Para Para Nabi Itu Tidak Mewariskan Harta Kepada Keturunannya Sebagaimana Disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu 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 Makanya Para Ulama Para Orang Yang Berilmu Orang Ahlu Ilmu Itu Mereka Adalah Pewarisnya Nabi Muhammad Sallallahu 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 Maka Mereka Pewarisnya Para Nabi Pewarisnya Nabi Muhammad Sallallahu 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 Bahkan Diriwayatkan Ketika Wafatnya Dekatnya Wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu 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 Bumi Ini Sedih Bukan Main Sedih Sampai Sedih Nangis Siksikan Lisanul Halnya Lisanul Halnya Bumi Ini Bumi Ini Sedih Bukan Main Dekat Wafatnya Nabi Muhammad Sampai Berkata Kepada Allah Ya Rob Kalau Nabi Setelah ini Nabi Muhammad Meninggal Lalu Siapa Lagi Yang Menginjak Menginjak Di atas Bumi Siapa Lagi Yang Berpijak Di atas Bumi Nabi Muhammad Terakhir Para Ambiya Sebelum Wahai Rasulullah Sebelum Sebelumnya Para Nabi Menginjak Para Bumi Setelah Meninggal Nabi Nabi Muhammad Sebagai Nabi Terakhir Siapa Lagi Yorob Yang Menginjak Di atas Muka Bumi Sedih Dunia Sedih Dekat Wafatnya Nabi Muhammad Karena Tidak ada Anbiya Lagi Yang Hidup Di atas Muka Bumi Yang Menginjak Bumi Buminya Sedih Makanya Rasulullah Sallallahu Assalam Bersabda Al-ulama Ummati Ka'anbiya Bani Israel Jadi Tidak 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 Sedih Lagi Wahai Bumi Karena Al-ulama Ummati Ulama Ummatku Kata Nabi Itu Sejajar Dengan Atau Sama Dengan Para Nabi Di Bani Israel Makomnya Mereka Kedudukannya Mereka Sama Dengan Dengan Kedudukan Para Anbiya Karena Mereka Pewarisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Makanya Beruntung Orang Yang Melihat Seseorang Ulama Dengan Pandangan Bahwasanya Ulama Ini Adalah Penerusnya Nabi Memandang Ulama Memandang Dengan Kacamata Bahwasanya Ini Adalah Pewarisnya Nabi Penerusnya Nabi Muhammad Melihat Ulama Dengan Pandangan Seperti Itu Jika Melihat Ulama Dengan Pandangan Seperti Itu Melihat Ulama Seakan Akan Melihat Rasulullah Karena Mereka Pewarisnya Mereka Penerusnya Rasulullah Kalau Sudah Melihat Dengan Kacamata Seperti Itu Itu Akan Tumbuh Rasa Mahabbah Rasa Cinta Di hatinya Kepada Para Ulama Tersebut Begitu Juga Sebaliknya Celaka Celaka Orang 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 Beruntung Orang Yang Melihat Para Ulama Ini Dengan Pandangan Pandangan Yang Biasa Mereka Tidak Melihat Memandang Para Ulama Ini Dengan Kacamata Sebagaimana Ulama Ini Sebagai Pewarisnya Nabi Sebagai Penerusnya Nabi Tapi Dengan Memandang Pandangan Biasa Pandangan Bashariah Melihat Ulama Biasa Aje Gue tau Kecilnya Begini Gue tau Begitu Melihat Ulama Biasa Ustaz Bulak Balik Jemput Anak Mandang Biasa Bulak Balik Ke pasar Biasa Biasa Aje Mandang Tidak Dengan Mandang Bahwasanya Ulama Ini Penerus Nabi Ulama Ini Pewaris Nabi Tapi Mandang Dengan Pandangan Biasa Biasa Yang Semacam Itu Dengan Memandang Dengan Bashariah Dengan Pandangan Biasanya Biasanya Lama Benci Rasa Benci Rasa Tidak Suka Rasa Biasa Jadi Apa Apa Yang Disampaikan Ulama Itu Mentah Bagi Dirinya Walaupun Yang Disampaikan Hadis Nasihat Kalam Kalam Hikmah Tapi Kalau Sudah Mandang Seperti Itu Apa Apa Yang Disampaikan Ulama Itu Jadi Mentah Bagi Dirinya Bahkan Bisa Sampai Wala Yadzubillah Ilang Adab Orang Itu Kepada Ulama Tersebut Bahaya Orang Kalau Ilang Adab Sama Ulama Kata Kata Imam Al Muhaddis Al Musnid Al Gutub Profesor Doktor Al Habib Abdullah Bin Abdul Gadir Bal Fagih Malang Beliau Seorang Ulama Besar Malang Biasanya Tiap Tahul Di Haul Beliau Bilang Bahaya Orang Yang Sudah Hilang Rasa Adab Kepada Para Ulama Orang Yang Sudah Hilang Rasa Adab Kepada Para Ustaz Orang Yang Sudah Hilang Adab Kepada Para Pewaris Nabi Kata Beliau Iza Zahab Adab Ma'ul Ulama Zahab Adab Ma'a Rasulullah Orang Yang Kalau Sudah Hilang Adab Sama Ulama Dia Bekalan Nanti Mendapatkan Hilang Adab Sama Rasulullah Awalnya Hilang Adab Sama Ulama Tapi Lama Kelamaan Zahab Adab Ma'a Rasulullah Di Lama Kelamaan Hilang Adab Sama Rasulullah Kalau Udah Zahab Al-Adab Ma'a Rasulullah Zahab Al-Adab Ma'Allah Kalau Udah Orang Hilang Adab Kepada Rasulullah Itu Nanti Lama Kelamaan Dia Zahab Zahab Adab Dia Kepada Allah Juga Bekal Hilang Nanti Dari Awal Mulanya Hilang Adab Sama Ulama Merembet Lagi Sampai Dia Hilang Adab Kepada Rasulullah Orang Yang Hilang Adab Sama Rasulullah Zahab Adab Ma'Allah Orang Itu Bekalan Hilang Adab Sama Allah Subhanahu Wa ta'ala Widha Zahab Adab Ma'Allah Zahab Din Kalau Hilang Adab Hilang Juga Yang Namanya Agama Bisa Bisa Mati Bukan Dalam Keadaan Beriman Islam Awalnya Dari Mana Hilang Adab Sama Ula Merembet Hilang Adab Sama Rasulullah Hilang Adab Sama Allah Sampai Hilang Agamanya Dia Makanya Kita Jaga Kalau Kita Sudah Dekat Sama Ulama Itu Luar Biasa Kita Jaga Jangan Sampai Kita Hilang Adab Sama Mereka Kita Selalu Ta'zim Karena Mereka Pewarisnya Rasulullah Penggantinya Rasulullah Di muka Mubi Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Barakah Daripada Ulama-ulama Kita Mendapatkan Manfaat Ilmu Yang Barakah Amin Ya Rabbal Al-Amin Sekian Sekian dari Al-Faqir Kurang Lebihnya Mohon Maaf Mudah-mudahan Yang apa Al-Faqir Sampaikan Bisa Manfaat Buat Kita Semua Itu Nasihat Itu Bukan Buat Antum Saja Tapi Buat Saya Al-Faqir Yang Menyampaikan Juga Ini Mudah-mudahan Kita Semua Bisa Beradab Kepada Ulama-ulama Kita Amin Ya Rabbal Bismillahirrahmanirrahim Al-Hidayah Al-Ridha Al-Inayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh